Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah Alhamdulillah anak-anak Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Sampai saat ini Selalu diberi nikmat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini Semoga selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku Pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak anak-anakku berdiskusi Tentang Toharo Ustadz yakin Anak-anak dulu saat kelas 1 atau 2 Sudah mengenal yang namanya Toharo Tapi di kelas 6 ini Ada lagi bab tentang Toharo Tetapi materinya agak berbeda Kian anakku Toharo itu artinya bersuci Bersuci dari najis dan hadas Apa itu najis dan apa itu hadas? Najis adalah kotoran yang menyebabkan Terhalangnya seseorang untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan hadas adalah Keadaan tidak suci Yang ada pada diri seseorang muslim Yang menyebabkan ia tidak boleh sholat Dan ibadah yang lainnya Yang pertama yang kita bahas adalah Toharo dari najis Toharo dari najis Maksudnya adalah Membersihkan sesuatu dari najis Najis itu dibedakan menjadi 3 macam Yang pertama adalah Najis muhoffafah Yang kedua adalah Najis mutawasito Dan yang ketiga adalah Najis muhollado Apa makna dari Tiga najis tersebut? Yang pertama Najis muhoffafah Najis muhoffafah Artinya najis yang ringan Contohnya Seperti air seni bayi laki-laki Yang belum berumur 2 tahun Dan belum makan apapun Kecuali air susu ibu Ustad Kalau kena air seni ini Bagaimana cara membersihkannya? Cara mensucikannya Hanya cukup dengan Membercikan Atau mengusap Dengan air yang suci Pada permukaan yang terkena Najis Najis yang kedua Adalah najis mutawasito Najis mutawasito Ini memiliki arti Najis pertengahan Contohnya adalah Seperti darah Nanah Dan air seni Laki-laki Cara membersihkannya adalah Dengan Mengalirkan air Pada benda yang terkena Najis Misalkan Oh celana kita yang bawa ini Terkena najis Maka Yang dibersihkan Hanya Yang terkena najis tersebut Boleh Ya contoh Misalkan Kalau yang bawa tadi Berarti yang diberi air Adalah yang bawa saja Tidak harus semuanya Tapi Harus dengan mengalir airnya Tidak boleh diusap Seperti yang tadi Yang pertama tadi Yang ketiga Yakni Najis muholado Najis muholado Adalah najis yang sangat berat Atau yang berat Contohnya adalah Air liur anjing Cara membersihkannya Ini berbeda dengan Cara-cara najis sebelumnya Kalau najis muholado ini Cara membersihkannya adalah Dibasuh dengan air Sebanyak tujuh kali Dan salah satunya Dicampur dengan tanah Materi yang kedua Yang kita bahas Di materi Toharo adalah Toharo dari hadas Toharo dari hadas Maksudnya adalah Membersihkan sesuatu Dari hadas Hadas dibedakan Menjadi dua Yang pertama Adalah hadas kecil Yang kedua Adalah hadas besar Apa maknanya Kalau hadas kecil Adalah keluarnya Sesuatu dari Kemaluan Atau dubur Dan hilangnya akal Bagaimana cara Membersihkannya Cara membersihkannya Atau mensucikannya Adalah Dengan cukup berwudhu Apabila tidak ada air Maka bisa Bertayamum Yang kedua Hadas besar Contohnya hadas besar Adalah mimpi basah Head Dan lain-lain Cara mensucikannya Untuk hadas besar Pasti berbeda Dengan hadas kecil Kalau hadas besar Cara membersihkannya Adalah dengan Mandi besar Anak-anakku Ustadz yakin Karena kalau Udah kelas enam Pasti ada yang Sudah balik Terutama yang Perempuan Menstruasi Dan sebagainya Untuk itu Di kelas enam ini Akan diajarkan Bagaimana Cara Mandi besar Atau mensucikan Dari hadas besar Yang pertama Adalah niat Di dalam hati Yang kedua Caranya adalah Membasuh Atau mencuci Kedua tangan Dengan menyela-nyela jari Yang ketiga Membasuh Atau mencuci Kemaluan Dengan tangan kiri Dan mencucinya Dengan sabun Atau sejenisnya Yang selanjutnya Adalah berwudu Wudunya Seperti wudu Saat Mau sholat Kemudian Mengguyur Kepala Dengan air Memasukkan Jari-jari Dalam rambut Kepala Disertai Dengan Wawangian Atau Sampo Juga boleh Selanjutnya Mengguyur Kepala Sebanyak Tiga kali Dimulai Dari sebelah Kanan Kemudian Dilanjutkan Kesebelah Kiri Selanjutnya Membasuh Seluruh Tubuh Anggota Padan Dengan Menggosoknya Dari yang Sebelah Kanan Dan Membasuh Atau Mencuci Kedua Kaki Yang Sebelah Kanan Materi Yang selanjutnya Yang kita bahas Adalah Tentang Macam-macam Air Air Yang diperbolehkan Saat bersuci Adalah Air Yang bersih Contoh Air Sumur Ada Air Hujan Air Salju Air Sungai Air Laut Dan Lain-lain Apabila Saat bersuci Tidak Ada Air Maka Kita Harus Tetap Bersuci Tetapi Dengan Cara Tayamum Tayamum Adalah Bersuci Menggunakan Debu Bertayamum Boleh Kita Lakukan Apabila Tidak Ada Air Apabila Kita Menjumpai Atau Mendapati Air Maka Batallah Tayamum Kita Tata Cara Tayamum Sat Yakin Anak-anak Dulu Kelas Tiga Kalau Tidak Salah Sudah Pernah Mendapatkan Materi Tentang Tayamum Tapi Saya Disini Mengingatkan Kepada Anak-anakku Yang Pertama Adalah Niat Di Dalam Hati Yang Kedua Membaca Basmalah Yang Ketiga Meletakkan Kedua Telapak Tangan Di Atas Tanah Atau Benda Yang Berdebu Yang Keempat Meniup Dua 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 Telapak Tangan Yang Sudah Berdebu Yang Kelima Mengusap Wajah Dengan Dua Tangan Dan Yang Keenam Adalah Mengusap Tangan Hingga Pergelangan Tangan Anak-anakku Segala Perbuatan Atau Aktivitas Atau Amalan Yang Kita Lakukan Pasti Memiliki Hikmah Dibalik Semua Yang Kita Lakukan Untuk Itu Hikmah Dari Tohara Ada Lima Yang Pertama Adalah Kita Akan Lebih Dijintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hikmah Yang Kedua Hidup Menjadi Lebih Dan Terhindar Dari Segala Penyakit Yang Ketiga Menjaga Wudhu Kelak Akan Bersinar Wajah Kita Saat Dibangkitkan Dari Kubur Hikmah Yang Keempat Adalah Kebersihan Membuat Hidup Lebih Nyaman Dan Yang Kelima Adalah Hati Menjadi Sejuk Dan Tenang Itu Yang Bisa Ustaz Sampaikan Apabila Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Bisa Di Kolom Komen Atau Silahkan WA Ustaz Langsung Insya Allah Ustaz 24 jam Akan Menerima Apapun Ataupun Lewat Iki Atau Metz Yang Lainnya Silahkan Itu dari Ustaz Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Anak-anakku Minggu Depan Anak-anak Sudah Mulai PTS Disiapkan Disiapkan Mulai Sekarang Jangan Sampai Anak-anakku Terlambat Nanti Waktunya Hari PTS Baru Belajar Nanti Anak-anak Akan Pusing Nanti Jadi Mulai Sekarang Silahkan Disiapkan Dirinya Sehingga Besok Saat Waktunya PTS Anak-anak Tidak Banyak Untuk Yang Dipelajari Karena Sudah Dimulai Dari Sekarang Itu dari Ustaz Mohon Maaf Terima Kasih Kepada Anak-anakku Yang Sudah Mendengarkan Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh